Pemerintah Kecematan Nambu Kota Kendari memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2023 dengan melaksanakan upacara bendera. Upacara Momen Hardiknas di Kecematan Nambu dipusatkan di SMP Negeri 11 Kendari. Cemat Nambu, Airling Habir, bertindak sebagai inspektur dan guru SMP Negeri 11, Laode Alim, bertindak sebagai pemimpin upacara. Upacara Akbar Momen Hardiknas di SMP Negeri 11 Kendari dihadiri seluruh guru dan siswa, para kepala kelurahan, kepala sekolah SD, kepala UPTD, dan jajaran ASN. Upacara Momen Hardiknas di SMP Negeri 11 mengedepankan kearifan budaya daerah. Cemat dan para peserta upacara antusias mengenakan pakaian adat Nusantara. Kepala Kecematan Nambu, Airling Habir, membacakan sambutan Menteri Pendidikan Nasional, Nadiem Makarim, yang konsisten meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui program Merdeka Belajar. Kepala Kecematan menilai kurikulum pendidikan yang ada saat ini cukup strategis mendongkrak kualitas sesuai perkembangan era teknologi. Kepala Budaya kita, kami ingatkan kembali kita supaya adik-adik kita bisa melihat bahwa ternyata kita ini beragam budaya yang ada di Indonesia ini. Sehingga kami juga diharapkan untuk memakai budaya-budaya, pakaian-pakaian yang ada sekarang ini, supaya kita kembali budaya itu betul-betul dilesterikan. Kan biasanya itu kalau kita upacara itu hanya pakaian-pakaian resmi yang kita lakukan. Semangat pendidikan di momen hardiknas ungkap Kepala SMP Negeri Sebelas Kendari, Asdar Darise, telah memberikan nilai plus terhadap program Merdeka Belajar, ulang. Telah memberikan nilai plus terhadap program Merdeka Belajar, dengan paduan mengangkat nilai kearifan lokal dan mengedepankan mutu pendidikan di era digital. Dari teman-teman, sekecamatan Nambu, dan baru kali ini, selama kami berada di sini, hari ulang tahun, pendidikan nasional ini dilaksanakan di tingkat kecamatan berdasarkan perintah atau arahan dari Bapak PGL Kota Kemudian. Itu semua arahan yang amat-amat kami syukuri, karena itu ternyata memberikan kita semangat jiwa yang bagus. Opacara bendera dengan tampilan busana khas dari sejumlah provinsi di Indonesia ini menandai peringatan hardiknas yang mengacu hari kelahiran Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara dengan pembinaan wawasan kebangsaan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.